Penyekatan di tol Jawa Tengah yang kini tengah dilakukan bakal diganti dengan penutupan seluruh pintu tol ke wilayah Jawa Tengah. Total ada 27 pintu keluar yang ditutup sepekan mulai Jumat 16 Juli hingga Kamis 22 Juli 2021. Tindakan ini adalah rangkaian upaya menekan mobilitas warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Akses masuk ditutup karena Jawa Tengah dianggap sebagai pusat aktivitas masyarakat termasuk tujuan mudik, apalagi saat libur nasional. Disuruh pintu tol, exit tol, wilayah Jawa Tengah akan kita tutup. Karena apa? Karena Jawa Tengah merupakan epicentrum terkait dengan sentral gawisi masyarakat yang tujuan mudik maupun apapun bentuknya. Satu pada saat libur hari ini, Sabtu Minggu. Yang kedua terkait dengan ri libur nasional yang mungkin nanti akan ada. Selain menutup pintu keluar tol, Polda Jawa Tengah juga memperketat penyekatan di 224 titik masuk ke Jawa Tengah. Penutupan akses di tol Transjawa didukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar menyatakan, meski angka COVID-19 di Jawa Tengah sudah tinggi, masih saja ada warga yang belum menyadari pentingnya mengurangi kegiatan untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Ya mengurangi saja, karena masih ada yang lewat. Kan untuk transportasinya masih boleh lewat, terkaitan dengan obat, makanan, logistik kan masih boleh. Masih pakai syarat-syarat itu juga masih boleh? Ya, harus pakai syarat itu. Kalau enggak kan intinya sebenarnya kita kurangi. Jadi sebenarnya saya tidak suka sebenarnya bicara ini kok menjadi restricted sekali, karena faktanya begini. Faktanya ini peningkatannya kok masih tinggi. Faktanya ini variannya kok, ya kita sudah tahu delta. Terus kemudian faktanya kok orang masih cuek gitu. Padahal kalau kita tahu, kita mengurus oksigen saja udah kayak begini. Maka tolong masyarakat, tolong betul. Kalau Anda tidak bergerak, insya Allah Anda akan terlindungi. Sementara di Jawa Timur, penutupan sejumlah tol sudah dilakukan sejak Senin. Pintu menuju kota Sidoarjo dan sejumlah pintu keluar tol di kota Kabupaten Malang ditutup selama 24 jam. Ini kita alihkan melalui exit Tanggul Angin. Jadi ada beberapa kilo ke depan. Rencananya sampai ke apa kemana? Kita akan selalu menghaneh. Ini rencana awal sih memang selama PPKM darurat ini berlaku. Penutupan akses keluar masuk aktivitas warga ditutup demi memaksa warga untuk membatasi pergerakan agar bisa menekan lonjakan kasus COVID-19 yang dalam dua hari ini sudah tembus lebih dari 40 ribu kasus per hari.